Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Andri saya akan mempresentasikan mengenai lemah 324 dari buku rujukan yang digunakan dalam mata kuliah terigraf lemah 324 sendiri berbunyi setiap graf G terhubung 3 dan G itu bukan merupakan graf lengkap dengan petitik, itu memiliki sisi E, saya demikian sehingga G plus E juga terhubung 3 nah, untuk istilah-istilah yang perlu diperhatikan dalam pembukaan lemah ini adalah, yang bernama separator jadi separator itu dia himpunan titik yang bisa dibilang akan memisahkan titik-titik di G menjadi disconnected kalau misalnya kita buang titik-titik di dalam separator itu, kemudian ada terhubung 3, terhubung 3 itu jadi kalau misalnya kita punya graf G dengan karting terles lebih dari 3 dan G tanpa X itu tetap terhubung untuk setiap himpunan X, anggota titiknya, titik dari G, dengan kardinalitasnya kurang dari 3 itu disebut terhubung 3 sebenarnya bisa kita ganti ya dengan K 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu tapi disini karena kita membicarakan tentang terhubung 3 jadi saya definisikan untuk terhubung 3 kemudian yang terakhir G slash E itu adalah graf yang didapat dengan mengontraksi sisi E di G jadi contohnya itu misalnya kita punya ini sisi E menghubungkan X3 dan X4 jadi seolah-olah X3 dan X4 itu disatukan gitu yang kemudian titik ini tetangga-tetangganya itu ya tetangga-tetangga dari X3 dan X4 untuk buktinya sendiri kita menggunakan kontradiksi jadi misalkan untuk setiap sisi di G itu ternyata G tanpa G slash E ini dia tidak terhubung 3 nah misalnya kita punya suatu sisi X, Y di G terus kita sebut titik merge-nya itu yang disatukannya itu jadi VX, Y itu titik di graf G slash X, Y nah karena G slash X, Y itu terhubung 3 maka terdapat separator S dari G slash X, Y dengan kardinalitasnya 0, 1, atau 2 nah kenapa seperti ini? karena kan kita tahu ya kalau terhubung 3 itu berarti kalau misalnya kita buang 0, 1, atau 2 titik berarti dia masih tetap terhubung tapi kalau misalnya tidak terhubung 3 berarti kalau misalnya kita membuang 0, 1, atau 2 salah satu dari itu atau mungkin lebih itu berarti sudah tidak terhubung makanya kita akan mendapatkan separatornya itu kardinalitasnya 0, 1, atau 2 nah sekarang andaikan X-nya 0 berarti kan G slash X-nya itu tidak terhubung ya pasti di G-nya juga tidak terhubung gitu jadi disinalisasinya kita punya G slash X-nya sudah komponennya itu tidak terhubung meskipun kita tidak membuang apa-apa ya kalau misalnya kita besarkan juga lebarkan juga ke X-nya ini jadi X-nya ya otomatis X dan Y itu tidak akan terhubung ke komponen B jadi ini tidak mungkin karena G-nya tak terhubung kemudian andaikan X-nya 1 kalau misalnya dia bukan titik yang merge tadi yang disatukan tadi kita akan punya G tanpa Z-nya itu dia tak terhubung akibatnya tidak akan terhubung 3 kenapa? jadi disini ilustrasinya itu kita bisa membuang cuma 1 Z aja gitu di G sehingga A dan B-nya itu sudah jadi tak terhubung padahal kita tahu dia terhubung 3 berarti kalau misalnya kita membuang 1 aja harusnya masih tetap terhubung tapi ternyata tidak berarti tidak mungkin tapi kalau misalnya terus kalau misalnya Z titik yang jadi separatornya itu VX-nya itu akibatnya itu G tanpa X-nya itu tak terhubung nah lagi-lagi kita bisa membuang kurang dari 3 tapi sudah jadi terhubung di G-nya disini kita membuang X dan Y-nya ternyata A dan B-nya sudah tidak terhubung gitu berarti dia tidak terhubung 3 karena dibuang 2 titik aja dia sudah jadi tak terhubung berarti kardinalitas S-nya 1 itu tidak mungkin berarti pilihan terakhir adalah kardinalitas S itu dia harus sama dengan 2 sekarang andaikan titik yang tadi disatukan VX-nya itu tidak termuat dalam separatornya berarti kita punya separatornya itu A dan B suatu titik di G tapi bukan titik VX-nya nah akibatnya apa? akibatnya G tanpa AB juga sudah tak terhubung jadi hampir sama seperti sebelumnya ternyata dengan membuang dua titik ini saja dia jadi tak terhubung gitu berarti dia bukan terhubung 3 berarti kita tidak mungkin tidak mungkin seperti inilah karena tidak sesuai dengan pendefinisian G tersebut akibatnya apa? akibatnya haruslah VX-nya juga termasuk dalam anggota S jadi kita punya S-nya itu sama dengan VX-nya dan Z dengan Z suatu titik di G dan itu separator dari G slash X-nya dan kita juga akan punya separator T dari G itu merupakan X, Y, Z ini contoh ilustrasinya kita punya VX-nya terus sama Z terus separator dan kalau misalnya kita lebarkan kita pisah lagi X dan Y-nya kita akan punya X, Y, Z seperti ini dia 3 titik ini akan menjadi separator dari A dan B di G nah tapi karena G terhubung 3 berarti kita tidak punya sub-himpunan dari T sehingga T-nya itu T2 disini T2 itu separates G memisahkan G artinya setiap titik disini di T ini dia haruslah memiliki tetangga di setiap komponen C dari G tanpa T nah tapi panjang tadi itu kita ngomongin apa jadi intinya tadi itu kita membicarakan bahwa kalau misalnya kita mengadaikan G tidak memiliki sisi E sehingga G slash E-nya itu terhubung 3 kita pasti akan memiliki titik X, Y, Z di G dengan X dan Y-nya itu bertangga dan X, Y, Z-nya itu merupakan separator dari G nah jadi selanjutnya ya kita misalkan saja gitu kita punya X, Y, Z dengan kondisi seperti tadi dan misalkan kita punya C suatu komponen dari G tanpa T yang kardinalitasnya itu paling kecil jadi komponen berkardinalitas terkecil nah karena setiap titik di T X, Y, Z ini pasti memiliki tetangga di setiap komponennya maka ada V di C semakin sehingga Z dan V-nya itu bertangga nah perhatikan bahwa G slash ZV itu tidak terhubung 3 dari pengandaian sebelumnya terus dengan cara yang sama seperti sebelumnya kita akan menumbuhkan titik W di G semakin sehingga ZVW ini merupakan separator juga di G akibatnya apa? akibatnya sama seperti sebelumnya juga kita akan punya ZVW-nya itu pasti bertangga dengan memiliki tetangga di setiap komponen dari G tanpa ZVW nah sekarang perhatikan kalau misalnya W kan kita mengubah tadi ada titik W yang baru jadi W itu antara bukan X dan Y atau antara salah satu dari X dan Y misalnya kita ambil bagian terburuk misalnya ada salah satu titik dari sini gitu yang merupakan titik W berarti tapi pasti salah satunya kan bukan jadi misalkan kita punya titik X yang bukan titik W artinya X itu pasti termuat di suatu komponen dari G tanpa ZVW nah karena X beri tetangga dengan Y maka terdapat D komponen dari G tanpa ZVW sehingga irisannya itu dia sama dengan simpanan kosong dengan kata lain dia tidak memuat XG nah tapi kita tahu V itu merupakan separator di ZVW itu dia kan V itu merupakan separator ya jadi pasti V itu dia akan terhubung dengan memiliki tetangga di setiap komponen pada G tanpa ZVW nah akibatnya apa ya akibatnya pasti V juga merupakan bertetangga bertetangga dengan suatu titik di komponen D tapi V itu kan anggota C berarti tetangga dari V itu pasti anggota dari C juga kan jadi pasti kita punya D itu subset dari C nah kita tahu D itu tidak memuat XG dan C juga tidak memuat XG dari komponen yang pertama tadi G tanpa XGZ jadi kita itu sudah tidak jadi masalah nah tapi jadi masalahnya adalah kita tahu Vnya itu anggota C tapi disini Vnya itu kan separator dia bukan anggota dari D berarti Vnya bukan anggota dari D akibatnya apa akibatnya kardinalitas dari D itu lebih kecil dari C dan padahal tadi kita sebutkan bahwa C itu kardinalitasnya paling kecil akibatnya ini kontradiksi dengan kata lain tidak ada XGZ yang memiliki kondisi tersebut berarti pengandainya salah dan haruslah G memiliki CCS sehingga G slash E itu terhubung 3 itu buktinya tapi lemah tadi itu ngomongin apa gitu jadi kalau kita melihat lemah tersebut bisa kita sembuhkan kalau setiap graph terhubung 3 itu bisa kita reduksi jadi keempat jadi graph lengkap dengan 4 titik dengan mengontraksi sisi-sisinya secara berurutan jadi satu-satu contohnya disini kita punya graph seperti ini 1,2,3,4,5,6,7 terus ini E1 nya kita satukan 1 dan 4 nya akan jadi seperti ini terus misalnya ini E2 kita satukan 6 dan 7 jadi seperti ini terus misalnya kita punya E3 2 dan 5 kita satukan jadi seperti ini dan ini jadilah dia graph lengkap dengan 4 titik kalau misalnya belum kelihatan ini disusun ulang dia jadi seperti ini jadi ya seperti itulah yang dimaksud oleh lemahnya itu presentasi dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh